Salam namai sejahtera, pada saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, perkenalkan nama saya Fabian, saya berasal dari kota Jakarta, dan saat ini sedang menempuh pendidikan sekolah tinggi teologi. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berbagi, mengapa saya memutuskan untuk masuk di sekolah tinggi teologi. Jadi, jika ditanya pertanyaan ini, ada sesuatu hal yang saya agak sulit untuk menjawabnya, jika ditanyakan mengapa saya masuk ke sekolah tinggi teologi. Ketika dulu saya masih bergereja di Jakarta, pada saat itu pun saya sudah cukup aktif terlibat di dalam setiap pelayanan yang ada di dalam gereja. Dan, saya pun merasa pada saat itu, untuk melayani Tuhan ya tidak perlu sampai menjadi seorang pendeta. Atau saya juga sudah terlibat di dalam banyak pelayanan. Namun, suatu hari, di tahun 2018, entah mengapa terpikir untuk mempersembahkan diri dan masuk ke sekolah tinggi teologi. Dan, ketika pikiran itu muncul, saya pun langsung menepis pikiran tersebut. Karena, saya rasa kembali lagi, tidak perlu sampai seperti itu untuk melayani Tuhan. Toh, saya pada saat ini juga sudah melayani Tuhan. Saya sudah terlibat dalam banyak pelayanan. Saya juga sudah pada saat itu terlibat dalam pelayanan mimbar. Dan, saya rasa, cukup lah. Tanpa harus jadi pendeta pun, saya tetap bisa melayani kok. Namun, seperjalannya waktu, entah mengapa pikiran itu tidak kunjung hilang. Senantiasa pikiran itu datang, dan senantiasa pikiran itu menjadi satu hal yang saya pikirkan. Dan, ketika itu terjadi pun, saya masih bersikeras untuk menolaknya sebenarnya. Saya masih bersikeras untuk menolaknya, untuk masuk ke sekolah tinggi teologi. Namun, pada saat itu saya rasa, tampaknya saya tidak bisa seperti ini terus. Bahkan saya mau menolak terus-terusan. Dan, saya tekatkan pada saat itu adalah untuk berdoa. Saya mohon pada Tuhan pada saat itu, jika ini memang jalan yang Tuhan ingin untuk saya ambil, tolong Tuhan teguhkan saya di jalan ini. Dan, saya juga mohon, jika ini cuma perasaan saya hanya saat itu saja, hanya perasaan sesaat saja, saya mohon pada Tuhan untuk hilangkan dengan segera perasaan itu. Jangan sampai keputusan ini hanya didorong oleh perasaan sesaat saja. Dan, saya bawa dalam doa, dalam kurun waktu yang tidak sebentar juga. Cukup lama pada saat itu, saya doakan mengenai perkara ini. Dan, sepanjang berdoa itu, nampaknya Tuhan tetap teguhkan untuk mengambil di jalan untuk masuk ke sekolah tinggi teologi. Dan, pada saat itulah saya rasa, saya tidak bisa lagi untuk menolak apa yang Tuhan inginkan. Karena, saya sudah memohon, baik tidak perlu melanjutkan, ataupun harus dilanjutkan jalan ini. Dan, Tuhan tampaknya menginginkan saya untuk meneruskan perjalanan ini untuk masuk ke sekolah tinggi teologi. Dan, pada saat itulah, saya meminta formulir. Karena, harus dimulai dari meminta formulir dari gereja cabang, di mana saya bergereja. Saya meminta formulir. Dan, pada saat itu, ternyata ada juga persyaratan, izin daripada orang tua, untuk saya memasuki sekolah tinggi teologi. Dan, ketika saya mengisi formulir tersebut, dan saya meminta izin daripada orang tua saya, dan, sontak orang tua saya tidak menyetujuinya. Dari salah satu pihak, orang tua saya tidak mendukung untuk keputusan saya masuk ke sekolah tinggi teologi. Karena, pada saat itu pun, saya sudah bekerja di sebuah tempat, dalam kurun waktu yang cukup lama. Dan, saya juga sudah rasakan cukup nyaman bekerja di tempat itu. Dan, seharusnya, tidak perlu ambil langkah yang, langkah yang bisa dikatakan sebuah langkah yang acak. Sebuah langkah yang seharusnya saya tidak ambil pada saat itu. Namun, Tuhan punya jalannya sendiri. Ketika orang tua saya tidak mendukung pada saat itu, salah satu pihak orang tua saya tidak mendukung, ada jalannya sendiri bagi Tuhan untuk menunjukkan bahwa inilah jalan yang memang harus saya ambil. Dan, terjadi sebuah peristiwa yang orang tua saya alami. Bukan sebuah peristiwa yang buruk, namun sebuah peristiwa rohani yang ia sendiri rasakan. Dan, ketika ia rasakan itu, dia merasa, nampaknya saya tidak bisa menghalangi anak saya untuk masuk ke sekolah tinggi teologi. Dan, pada saat itulah, dia memberikan izinnya. Dengan latar belakang cerita seperti itu, jika saya ditanya, mengapa saya mau masuk sekolah tinggi teologi? Kalau dibilang dari diri saya sendiri, saya sebenarnya tidak punya alasan khusus untuk masuk ke sekolah tinggi teologi. Namun, yang saya rasakan, ya mungkin kata orang sering bilang ya, orang yang menjadi hamba Tuhan itu panggilan. Namun, kalau dikatakan panggilan, saya tidak pernah merasa Tuhan manggil-manggil saya. Fabian, Fabian, jadi hamba Tuhan. Saya rasa tidak pernah saya mendengar hal itu. Namun, yang saya rasakan adalah di dalam hati saya, ada sebuah gerakan untuk mengambil langkah masuk ke sekolah tinggi teologi dan mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan. Mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan atas pertanyaan mengapa masuk ke sekolah tinggi teologi. Harapan saya setelah masuk sekolah tinggi teologi adalah bisa menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya yakin dan percaya saya ada di tempat ini, saya mengambil jalan ini, tentu ada sesuatu hal, ada sesuatu tugas, ada sesuatu tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan harapan saya adalah ke depannya saya bisa menjalankan tugas itu, saya bisa laksanakan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Dan kiranya di dalam setiap pelayanan yang saya lakukan, kiranya boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi saudara-saudari siman, dan juga bagi diri saya sendiri. kiranya semua yang saya lewati pada saat ini, tidak hanya memberikan pertumbuhan kepada iman saya sendiri, namun juga memberikan pertumbuhan kepada orang-orang di sekitar saya, saudara-saudari siman saya, dan semoga kepada semua orang. Tiga kemuliaan bagi nama Tuhan, Haleluya, Amin.